Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di video saya Hari ini teman-teman aku mau buat bolu dari singkong Tanpa menggunakan tepung Tanpa menggunakan pengembang Nah disini teman-teman pasti penasaran banget Kok bisa ya buat bolu tanpa tepung Dan tanpa pengembang dan hasilnya itu Untuk disini teman-teman lihat aja Aku akan kasih tau Resepnya disini aku ada gunakan Singkong parut sebanyak setengah kilo Ini singkong parutnya Diperas tapi jangan terlalu Peras kali ya teman-teman dia masih ada Kanji-kanjinya Kemudian disini aku gunakan keju Disini aku gunakan keju secukup Untuk toppingnya Dan aku gunakan telur 2 butir Kemudian susu kental manis 1 kukus Pewarna makanan sesuka hati teman-teman Pewarna apa disini aku gunakan geracarik Kemudian kita gunakan panir 1 sendok teh Disini ada margarin yang udah kita cairkan Ini sebanyak 1 on Dan gula pasir sebanyak 1 on setengah Nah yang pertama kita akan mixer Telur dan juga gula pasirnya Nah teman-teman sediakan baskom Dan teman-teman kecahid telurnya Di pas pemenu Di mixer Kita akan mixer sampai telur dan gula pasirnya itu Mengembang Kemudian kita tambahkan panini Akhirnya 1 sendok teh Kemudian ini akan kita mixer Sekarang akan kita tambahkan Sekarang akan kita tambahkan Sekarang akan kita tambahkan panin 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 tercampur rata sekarang akan kita kukus disini aku sudah sediakan loyangnya loyangnya sudah aku kasih minyak makan supaya tidak lengket pakai daun pisang kalau tidak ada kertas rosi bisa gunakan daun pisang ini akan kita rata-ratakan setelah udah rata teman-teman entah-entahin supaya udaranya keluar kita hantah-hantahin seperti ini supaya udaranya keluar dan ini akan kita kukus nah teman-teman disini kukusannya sudah kita sediakan dan ini sudah panas kemudian akan kita kukus ya ini akan kita kukus selama 40 menit ya teman-teman ini sudah 40 menit ya sekarang kita akan keluarkan dari kukusannya kita lihat wah dia benar-benar mengembang ya teman-teman cakep banget jadi ini akan kita nantikan kukusannya dan kita akan keluarkan dari kukusannya ini akan kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman nah teman-teman ini sudah kita keluarkan dari loyangnya dan sudah dingin sekarang aku akan tambahkan butter di atasnya buttercream ya kalau teman-teman gak ada buttercream gak apa-apa langsung aja teman-teman kasih pakai keju tapi kalau ada boleh juga dibolos seperti ini biar tampilnya lebih menarik setelah udah kita olesin buttercream kita akan tambahkan keju di atasnya teman-teman kalau gak suka keju ataupun gak ada keju boleh pakai seras ya kita gantinya nah hasilnya cakep banget ya teman-teman ini empuk banget kita akan lihat dalamnya seperti bolu pakai tepung padahal ini gak pakai tepung kita lihat aja dalamnya ya wah dia lembut banget ya teman-teman dia lembutnya sampai ke dalam ini empuk banget jadi buat teman-teman yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah soalnya ini bahannya benar-benar hemat dan jadi dia lembut banget selamat mencoba ya teman-teman jika teman-teman suka sama video ini jangan lupa untuk like video ini subscribe yang belum subscribe dan share jika bermanfaat sampai jumpa teman-teman semuanya pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye